Pemirsa Pesta Demokrasi Pemilu tinggal dua minggu lagi. Berbagai tahapan telah dilakukan KPU. Terlihat pada selasa 30 Januari, KPU melakukan Peking Logistik Pemilu 2024. Dua hari jelang pemilu, logistik tersebut harus tiba di TPS yang telah ditentukan. Beginilah suasana Peking Logistik Pemilu yang dilakukan oleh KPU Tanju Jabung Barat. Terlihat logistik pemilu yang telah di Peking langsung disusun rapi di gudang KPU. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanju Jabung Barat, M. RUM mengatakan, menuju pemilu 2024, tentunya semua tahapan dilakukan sesuai aturan dan proses tahapan pemilu 2024. Terkait distribusi logistik di daerah yang jauh atau daerah yang melalui jalur laut yang sulit dilalui kendaraan, maka ia pastikan tidak ada kendala yang cukup berarti. Nantinya distribusi logistik pemilu hingga menuju TPS, semuanya proses dilakukan secara ketat oleh TNI Polri dan instansi terkait turut membantu, sehingga logistik pemilu dipastikan tiba di TPS sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sekarang ini kita proses packing, mana logistik-logistik yang ada itu, baik surah-surah atau pemilu-pemilu yang lainnya itu kita masukkan ke dalam. Tak ada yang ditemukan, tak ada yang ditemukan, tak ada yang ditemukan. Tak inilah kita seti packing, siap untuk nanti didistribusikan ke TPS. Lebih lanjut, Emroh menambahkan, pada Rabu 31 Januari nanti juga akan digelar simulasi pemilu 2024. Diketahui Tanju Jabung Barat terdapat 1.020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Tanju Jabung Barat. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.